musik 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 yo mameen balik lagi sama gue next carlos dimakan keliling Indonesia musik 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 akhirnya gue kembali ke kota yang dulu gue dateng sekitar 4 tahun lalu di awal-awal gue merintis channel ini yaitu kota Batam welcome to Batam musik 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 nah kali ini gue ada di area windsor sentral Batam buat nyobain salah satu kuliner disini yaitu ikan kuah asam wah nah ini kalo di google nama tokonya tuh tiam kuat tokonya tuh gak ada pelangnya men gimana carinya lu kalo misalnya kesini tapi lu googling aja udah langsung titiknya disini tokonya itu dihook persis di sebelah toko lu brother maksudnya itu tuh toko lu brother bukan toko lu ya yaudah kita langsung aja ya lapar gue halo pak apa bener ini sop ikan asam pedas windsor kalo saya liat di google namanya tiam kuat itu dulu pak sekarang asam pedas windsor bukan pak pakong itu nama yang punya sop ikan oh tiam kuat itu nama orangnya pakong punya sop ikan tiam kuat dulu nama yang disini dulu oh jadi dia udah pindah ini lain tapi kalo di google namanya tetep tiam kuat ya orang kalo nyari namanya belum diubah yang punya sih kalau pakongnya pakong ini ada di rumah oh tapi di rumah jadi bapak yang bertanggung jawab disini iya betul luah biasa pusnandi pak ikan asam pedas itu kan biasanya masakan khas melayu ya tapi ini bener cuma yang bikin ini beda sama kan itu banyak tuh di pakan baru ada saya pernah ke pakan baru makan itu ada nah yang bikin beda apa bikin beda di bumbunya pak ini bumbunya ada di belakang sana kalau ini sop ikan kalau asam pedas di belakang kita salah dong dari tadi kita harus siapkan asam pedas ya boleh lihat ya pak oh ini 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 dapur ikan boleh pilih ada apa aja ikannya bawal mas atau bawal putih bawal putih ini ikan kuih sama satu lagi kepala kacau kepala kacau tapi ini untuk kuasam atau sop ikan kuasam sop ikan sama kuasam itu pemiliknya sama beda beda oh beda berarti dari tadi kita pantesan patung patung ini kuasam tapi bapak juga yang bayarin sama kita kerjasama juga namanya kita kerewan disini kan kita saling membantu iya di batem banyak kayak gitu ya satu ruko jadi banyak-banyak tenan-tenan gitu ya walaupun kerewannya beda kita tetap saling membantu wow itu yang paling penting kerjasama itu bagus itu dia itu yang paling penting gotong royong gotong royong nah ini kita pilih biasanya paling favorit apa? yang paling favorit ikan kuih ini? iya dibikin asam pedas itu ini? dibikin asam pedas ini ngasak ya? iya kalau prosesnya dari sini nanti ke pemotongan dalam air asam untuk menghilangkan aroma amisnya akhirnya itu baru kita ke perebusan disini ini udah ada bumbu-bumbu? ini udah ada bumbu udah khusus disitu silam pakai kuah yang ini kuah asam ini untuk kuahnya bener ini udah terakhirlah pakai gini terus ini halal? halal ini halal kalau sop ikannya? halal juga halal juga ya? yang bikinnya halal oh iya jadi halalnya aman pak ini buka dari tahun berapa tau gak? kurang tau juga saya oh kurang tau kalau bukanya ini? jam 8 sampai jam 3 sore jam 8 sampai jam 3 jam 8 sampai jam 3 oke oke gak apa-apa saya katanya disini mesti nyobain telur dadarnya iya catoge ikan asin katanya yaudah saya cobain ini juga ikan yang mana boleh pilih? ikan ini aja yang paling sering dipesan aja ini? oke oke kita tunggu makanannya jadi oke men kita sambil tunggu makanannya lagi dibikin dan ini suasananya tuh kayak bener-bener kayak di penang gitu men atau di singapur gitu distrik-distrik ininya karena satu tempat banyak tenang kayak gitu disana juga banyaknya nah sekalian gue mau kenalin ke kalian susu rasa sea salt dari Chimori UHT Milk pasti belum pernah kan nemu rasa yang seunik ini nah ini tuh rasanya enak dan creamy banget men coklatnya premium terus ada rasa gurih yang bikin rasanya jadi super unik nih gue minum ya hmmmm auto sultan men emang ya kalau ada harga tuh ada rasa nanti banget kalian cobain deh nanti asal dah oke men ini udah dateng semua makanannya ada catoge ikan asin ini ikan kuah asam pedasnya dan juga telur dadar wah telur dadar di sausin lagi ini gue kuahin dulu gue coba dulu kuahnya nyiruput cuy wah pedesnya mantep mantep pedesnya kuahnya mantep banget kuahnya enak enak banget kuahnya kayak ada rasa-rasa apa gitu kuahnya ini ikannya udah direndam di air jeruk dan diungkep eh bukan diungkep direbus direbus pake bumbu cobain deh ada nanasnya juga makan coy dahsyat men yang gue suka tuh kuahnya men kuahnya tuh otentik banget beda sama kuah asam-kuah asam di tempat lain makan cuy makan cuy hmm hmm mas Ari Lasso mas Ari Lasso katanya sering kesinin dia kalau ke Batam katanya suka banget kesini gue yang mas Ari apa kabar langsung gue foto gue kirim ke dia hehehe makan cuy sekarang gue cobain nih cat toge besar oke kuahnya kita coba ya makan cuy deh enak juga men cat toge yang gue suka tuh yang di nasi telur nasi telur pun tidak enak itu ada cat togenya itu buat gue tuh badabes banget ini ini juga badabes men tapi beda versi ini lebih lebih fresh togenya tuh yang lebih agak lebih agak garing gitu nah terus dia ada ini ada potongan ikan asinnya jadi ada rasa itu tipis-tipis lah hahaha sekarang gue mau telur dadar se-mata cuy yakmen telur dadarnya telur dadarnya tuh simpel aja gak ada yang spesial gimana tapi dibikinnya bagus wah dibikin bagus dia bikinnya enak gitu untuk yang sesimpel ini kan ada orang kadang bikin telur dadar pun masih gagal gitu wah ya ada kan ada ada kalau telur dadar enaknya dipadurin sama ini cat togenya ikannya biar sendiri aja yang gue suka kalau makan ikan asam pedes tuh apa? ada yang potongan nanas yang gue suka gue tuh gak suka nanas cuma suka nanas kalau dibikin begini udah bahkan nasi goreng nanas yang kayak Thailand Thailand ini gue gak suka cuma dibikin begini lah paling enak nanas itu bagian itu tebal banget men gak boh amis karena udah direndem yang nikmat tuh lu makan pake kuah ada nanas ada ikan kayak begini deh mantep ini makan tempat makan coy udah 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 habis 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 ini harganya ya ikan asam pedas satu ini 150 per per ini gak? tergantung ukuran gak? ukuran nyatanya tadi 150 ya cat togenya tadi 20 ribu? iya wah telur 20 ribu tadi ya telur itu dia harga-harganya total berapa nih? lada gak apa-apa saya bayar aja jangan jangan ini ini segini aja udah udah ikannya aja gak usah gak usah mau di gratis langsung diselip-selipin seh 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 yes gak lah bayar tetep kita lagi pandemi lagi susah coy makasih ya oke 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 gak apa-apa gak apa-apa mudah-mudahan ini banyak yang nonton jadi rame tempatnya jadi semuanya kecipratan bawa rejek ini semua ya makasih ya makasih oke men thank you udah nonton episode kali ini sampai ketemu di episode yang lain da ciao hai guys anjay gua kemana nih mau makan dong hehehe sup 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 halo bro hehehe hehehe saya ketemu adik tenang banget tuh hehehe ini semua ya makasih ya makasih oh hehehe lu bilang awas hehehe 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 kamera gak apa-apa kan kamera hehehe tapi ada hasil gambarnya dong ulang dong tadi belum ke record hehehe